Assalamualaikum, selamat datang di channel Yulia Listiari Di video kali ini aku akan bikin roti kuku seribuan Bikinnya gampang banget, mudah, bahannya ekonomis Dan ini cocok buat tidak jualan Bisa dijual di sekolahan atau bisa dijual di rumahan Nah bagaimana cara aku membuat? Yuk simak videonya sampai selesai Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru Terima kasih Langkah pertama kita siapkan wadah yang besar atau bowl Kemudian masukkan 1 butir telur Ini aku pakai yang ukuran kecil ya teman-teman Tambahkan 3 sendok makan gula pasir 1 sendok teh ragi instan Dan ini kita aduk sampai benar-benar tercampur atau gulanya larut ya Selanjutnya disini aku tambahkan susu UHT sebanyak 180-200 ml Ini dikira-kira dulu ya teman-teman Kalau udah ini kita aduk sampai tercampur rata Lanjut ini aku masukkan tepung terigu sebanyak 400 gram Untuk tepung terigunya ini aku pakai yang pro sedang ya teman-teman Kalau udah ini diaduk sampai tercampur rata dulu Setelah sudah tercampur rata Masukkan margarin sebanyak 50 gram Kemudian ini tambahkan juga garam ya teman-teman Karena tadi kelupaan di video Untuk lamanya memikser ini sekitar 10-15 menit Kalau udah ini bisa disisihkan dulu mixernya Nah disini adonannya aku baluri dulu dengan minyak goreng Supaya nanti mudah diambilnya ya Kalau udah ini akan kita tutup dan diamkan selama 30 menit Bisa ditutup dengan kain bersih atau plastik wrap ya Setelah 30 menit adonannya udah mengembang Ini langsung aja kita akan keluarkan dari wadahnya ya teman-teman Disini aku siapkan timbangan terlebih dahulu ya teman-teman Jadi ini akan kita timbang dulu adonannya Masing-masing itu 35 gram per adonannya ya teman-teman Kalau teman-teman mau lebih kecil juga boleh disesuaikan aja ya Kalau udah ini dironding sampai benar-benar halus Bagian bawahnya juga dicapit-capit ya Kalau udah ini akan kita susun di atas loyang seperti ini Sampai semuanya selesai Setelah semuanya sudah selesai Ini akan kita tutup dan diamkan selama 1 jam ya teman-teman Sampai dia mengembang 2 kali lipat Setelah sudah mengembang 2 kali lipat Ini aku olasi dengan susu cair Teman-teman boleh pakai air biasa ya Ini setujuannya tuh supaya lebih mengkilap Kalau udah ini akan kita oven Sebelumnya ovennya udah kupanaskan terlebih dahulu selama 10 menit Kalau udah ini akan kita masukkan aja ke dalam oven Panggang di suhu 180-200 derajat Gunakan api atas-bawah selama 25 menit Disesuaikan aja dengan ovennya masing-masing Karena bisa berbeda-beda setiap ovennya Setelah 25 menit ini sudah matang Bisa langsung diangkat aja dan keluarkan dari oven Selagi panas disini aku langsung ngelesi dengan margarin Supaya lebih mengkilap ya teman-teman Lanjut setelah rotinya agak sedikit hangat Ini akan aku potong menjadi 2 bagian seperti ini Kita belah dulu ya teman-teman Pastikan membelahnya itu harus benar-benar rapi Supaya nanti tuh bisa sama-sama rata ya Kalau udah ini akan kita belah seperti ini Kita akan pisahkan satu persatu Selanjutnya disini aku punya kukusan Wadah kukusan seperti ini ya Ini kita susun aja seperti ini dulu ya teman-teman Sebelum dikasih topping Lanjut untuk isiannya disini aku kasih Mayonnaise atau keju oles juga boleh Disini juga aku campur-campur untuk rasanya ya teman-teman Dan ini juga gak terlalu banyak makanya ya teman-teman Jadi cuma sedikit aja menurutku Dan kalau teman-teman mau pedas bisa dikasih saus sambal Kalau gak mau pedas bisa dikasih saus tomat Untuk selainnya disini aku pakai selain blueberry dan juga strawberry Untuk isiannya disini aku macam-macamin ya teman-teman Supaya dia itu lebih menarik aja Untuk toppingnya ini sesuai selera aja ya teman-teman Tapi ini budgetnya pasti lebih hemat Karena ini makanya cuma sedikit-sedikit aja Disini juga aku tambahkan sedikit glaze Tapi ini gak terlalu banyak Karena takutnya nanti bikin enak ya Nah kalau udah ini akan siap kita kukus terlebih dahulu Sebelumnya airnya udah mendidih ya teman-teman Dan ini akan kita kukus selama 20 menitan aja Selama 20 menit ini sudah matang ya teman-teman Bisa langsung diangkat aja dan jangan lupa didinginkan Nah ini dia hasilnya udah jadi Ini sudah dingin ya teman-teman Dan ini akan langsung kita packing atau kita bungkus Disini aku pakai mica seperti ini Yang mica isi 2 ya teman-teman Kemudian ini kita taruh aja seperti ini ya Ini bisa dijual 2000an Tapi disesuaikan aja dengan budgetnya ya teman-teman Dan ini hasilnya dapet banyak banget Cocok buat di dijualan Hasilnya benar-benar menguntungkan Untuk rasanya ini beneran enak banget Tekstur dari rotinya tuh lembut Apalagi dipadukan dengan isiannya Atau selainya ya teman-teman Biasanya yang paling best seller itu Yang isi sosis seperti ini Karena biasanya anak-anak tuh suka yang isinya sosis ya teman-teman Tekstur dari rotinya tuh beneran lembut Apalagi ketika dimakan bener-bener lumer banget Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya